Intro Halo Sobat Otomo, apa kabarnya? Gua harap kalian baik-baik saja ya Oke, di video kali ini gua akan membahas tentang ciri-ciri motor yang akan turun musim Nah, ini penting untuk diketahui ya Sobat Biar Sobat kepanik, kalau-kalau kendaraan Sobat mulai ngambek-ngambekkan nih Oke, lanjut sekilas mengenai kendaraan Dari sumber yang gua dapet, lewat teknik otomotif.co.id Yang mana kendaraan roda 2 dibagi menjadi 2 model, yaitu 4 tak dan 2 tak Tipe yang disini memiliki kelebihan masing-masing Namun sayang, kendaraan dengan tipe 2 tak sudah tidak diproduksi lagi Karena terkait emisi gas buang yang tidak ramah lingkungan Ya, memang sangat disayangkan Padahal motor 2 tak ini langkahnya memiliki tenaga yang sangat kuat dan mumpuni Jadi memang banyak sekali faktor terjadinya kerusakan atau penyebab terjadinya motor yang harus turun mesin Namun kebanyakan yang dilihat penyebabnya diakibatkan kelelaian penggunaannya Bila sudah rusak, sudah bisa dipastikan motor wajib di service total Atau itu bahasanya adalah turun mesin Nah, berikut ini penyebab motor harus turun mesin Oke, sebab baik-baik ya Penyebab motor harus turun mesin Itu penyebabnya antara lain adalah Itu karena telat ganti oli atau kehabisan oli mesin Nah, ini buat kalian yang sering telat-telat ganti oli nih Harus tahu nih, itu nggak baik buat kesehatan motor kalian ya Ini yang sering terjadi di kalangan pengguna kendaraan roda 2 Kebanyakan orang selalu menyepelekan atau menyepelekan untuk mengganti oli Padahal oli sangat berguna sekali untuk melumasi parts-part dalam mesin Iya, benar sekali Yang kedua adalah tidak pernah service total Ini salah satu penyebabnya yang sering terjadi Karena kendaraan diwajibkan service total Minimal setahun sekali untuk membersihkan kerak-kerak yang menumpuk di pembakaran Dan untuk mengecek kondisi parts di dalam mesin Baik kering, seher, klub, dan lain-lain Oke, dan yang ketiga adalah cara menggunakan motor Nah, cara menggunakan motor nih Kalau kalian menggunakannya secara barbar Tuh kendaraan kalian pasti ngambekkan banget Oke Nah, faktor yang satu ini biasanya sering juga terjadi Biasanya anak-anak muda jaman sekarang yang sering mengalaminya Menggunakan motor seenaknya Iya sih Yang digeber-geber gitu Padahal kan itu tidak menggunakan aturan yang bagus ya Sehingga parts mesin cepat aus atau lemah Walau motor didesain semaksimal mungkin Tuh Walaupun motornya canggih Motospot misalnya tuh yang harga yang ratusan juta Walaupun yang makanya Makanya agak barbar nah itu Cepat-cepat ini tuh Motornya bisa rusak Oke lanjut Dan yang keberapa ya Keempat ya kalau nggak salah ya Oke Tune up mesin Nah, hal ini pernah Pernah dock tune up mesin Atau bore up mesin Ini juga faktor atau penyebab motor Cepat sekali turun mesin Alasannya sederhana banget nih Motor dipaksa dinaikkan kecepatan Atau CC-nya Sehingga parts-part Di dalam mesin bekerja ekstra Sehingga menyebabkan mesin cepat rusak Atau cepat nurun kualitasnya Nah, ini bagi kalian nih yang Pakai motor Pengennya cepat-cepat mulu nih Ini bahaya juga nih Bisa rusak parts-partnya Ya Pakai motor ya Nggak usah cepat-cepat Slow aja Yang penting kan sampai gitu Selanjutnya adalah Air Radiator Untuk yang menggunakan Atau memakai radiator Pada motor Sering sekali tidak pernah mengontrol Kondisi cairan pendingin Padahal ini sangat berguna Untuk menjaga mesin Tetap dingin Namun jika air radiator Habis Mesin pun menjadi panas Dan terjadi overhead Dan pastinya Seher bisa ngunci Atau nge-gym Ini penting juga nih Teman-teman ya Buat kalian yang Misalnya nih Motor saya BR kan tuh Pasti ada air radiatornya Atau yang warna biru Nah itu kalian harus Diperiksa Karena kalau itu habis Itu mesin Pasti overhead Teman-teman Jangan sampai tuh Terus Terus Sekasihan kan mesin Nah Nah itu Tadi sedikit Penyebab Penyebabnya Harus turun mesin Lanjut ke pembahasan Berikutnya Yakni Ciri-ciri motor Yang akan turun mesin Nih simak nih Adalah Nomor satu adalah Motor berasa putih Nah Kalian pasti sering Lihatkan motor-motor Di jalanan yang Asapnya itu Ngepul warna putih Waduh Itu kalau dicium Wah Luar biasa tuh Aromanya itu Waduh Layang-layang nih Pokoknya Oke Itu Motor berasa putih itu Sering terjadi Pada kendalaan motor Yang patak Itu diakibatkan Karena Oli ikut terbakar Di ruang bakar Sebaiknya itu Kalian harus Membongkar mesin Untuk menjaga Parts-parts yang Masih baik Untuk tidak Ikut rusak Diakibatkan kekurangan Oli mesin Nah ini Ini akibat dari Telat Ini telat ganti Oli tadi Ini yang kedua Adalah motor Jadi susah hidup Ini juga diakibatkan Karena oli mesin Naik ke ruang Pembakaran Sehingga busi Menjadi basah Karena tercampur Dengan oli Tuh Hati-hati tuh Terus Yang ketiga Seorang mesin Jadi kasar Biasanya ini terjadi Bila kondisi Mesin sudah parah Diakibatkan Karena oli mesin Benar-benar Sudah habis Nih Buat kalian nih Eh pokoknya Kalau kalian merasa Udah Pakai terus nih Motor Udah dua bulan Gitu Itu harus diganti Itu guys Harus diganti Olinya Kalau enggak ya Itu Seorang mesin Jadi kasar Terus Menjadi Yang selanjutnya Tidak bertenaga Untuk yang satu ini Pasti sering terjadi Diakibatkan Dari seher Atau ring Seher lemah Atau blok Baret Sehingga Kompresi motor Menjadi bocor Atau ngempos Menjadi motor Tidak bekerja Secara maksimal Nah Ini bila kalian Misalnya nih Gigi satu Gigi satu Kalian Gas pull Itu Dia Enggak cepet Ininya Tarikannya Tetap Apa Slow aja gitu Kayak enggak ada tenaga Nah itu Bahaya juga nih guys Itu ciri-ciri Udah mau Ini nih Turut mesin Oke kita lanjut Ini busi menjadi cepat mati Nah ini busi cepat mati Seperti yang pembahasan di atas Busi cepat mati Dikibatkan Pembakaran bahan bakar Bercampur dengan oli Nah Jadi guys Intinya itu Rajin-rajin lah Mengganti oli Dan menservisnya Supaya Kelangsungkan Parts-parts motor Tetap terawat Dan terjaga dengan baik Gunakan juga oli Yang memenuhi standar pabrikan Dan jangan lupa juga Service total Minimal setahun sekali Hal ini untuk Membersihkan Sisa-sisa pembakaran Di bagian heat dan club Nah itu guys Kalian harus ingat ya Dan rajin-rajin lah Mengganti oli Minimal Dua bulan sekali Ya Untuk Motor yang empat tak ya Oke Oke guys Demikianlah Pembahasan mengenai Mengenai Ciri-ciri motor Yang akan turun mesin Semoga dengan adanya Ulasan tersebut Dapat berguna Dan bermanfaat Bagi kalian semua Oke guys Gue admin Otomo Jangan lupa klik Subscribe Jangan lupa klik Tombol subscribe Like Comment dan share Buat kamu Dan buat teman-teman Kalian yang Misalnya Motonya Udah mau turun mesin tuh Kalian harus Wajibkan ini Gue dengerin Bacotan ringan gue Di channel Otomo Iya asik Oke guys Gue admin Otomo Sukses selalu Salam Otomo Dadah